Intro Selamat pagi program Kaltim Headline edisi Kamis 26 Maret hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya Bersama saya Rosmir Rahma berikut rangkuman Kaltim Headline pagi hari ini Warga senang kelonggaran kredit motor oleh Jokowi Info Covid-19 Kaltim tak nambah Kita awali Kaltim Headline kali ini mengenai permintaan DPD Kaltim Agar Pemprov Kaltim mengusulkan anggaran yang diperlukan untuk penanganan wabah virus corona belum direspon Pemprov percaya diri dengan anggaran yang tersedia dalam OPBD 2020 Hanya dengan cara menggeser mata anggaran di Dinas Kesehatan Kaltim Simak liputannya Intro Menghadapi wabah virus corona, pemerintah provinsi Kaltim masih percaya diri Tidak meminta tambahan anggaran untuk penanganan agar tak meluas maupun pengobatan penyembuhan Sampai Pemprov Kaltim mengumumkan dimulainya masa sosial distancing 18 Maret lalu Tak ada usulan anggaran baru diajukan ke DPRD Kaltim Saat ini, anggaran yang dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19 di Kaltim bersumber dari alokasi Dinas Kesehatan Kaltim Ada mata anggaran yang digeser sebesar 17,1 miliar Ditambah anggaran di rumah sakit rujukan yang bersumber belanja tidak terduga atau BTT Padahal jumlah orang dalam pemantauan terjangkit COVID-19 di Kaltim sudah semakin membesar Seiring dengan naiknya jumlah pasien positif virus corona Jumlah pasien positif di Kaltim per hari Selasa 24 Maret lalu adalah 11 orang Dengan jumlah total orang dalam pemantauan sebanyak 962 orang Begitu juga jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 56 orang Yang saya tahu di Dinas Kesehatan itu adalah menggeser dana yang ada di Dinas Kesehatan Sebanyak sekitar 17,1 miliar Itu kami gunakan untuk pembelian APD dan bahan-bahan lainnya Nah untuk di rumah sakit itu juga ada beberapa dari menggunakan dana BTT Belanja tidak terduga Itu untuk pembelian beberapa alat yang dibutuhkan seperti ventilator Dan beberapa alat-alat lain yang dibutuhkan untuk pelayanan ini Sebelumnya, Ketua DPD Kaltim Makmur HPK dan Ketua Komisi 4 Rusman Yaakub mengatakan Mereka menunggu usulan dari Pemprov Kaltim soal anggaran penanganan virus corona Jika dana darurat yang disiapkan dalam APBD Kaltim 2020 kurang Kalangan legislatif meminta segera mengusulkan kekurangannya dan siap melakukan perubahan mata anggaran APBD 2020 Soal alokasi anggaran, karena pasti memang alokasi anggaran kedaruratan kita itu tidak mencukupi Makanya tadi tidak sepakat Supaya sepakat pemerintah Kami ini justru menunggu sekarang Besok ini menunggu usulan dari pemerintah berapa alokasi yang dibutuhkan Tim Kaltim TV melaporkan Dalam menghadapi wabah virus corona yang semakin mengkhawatirkan Pemerintah menurunkan berbagai kebijakan untuk mengurangi keresahan yang dialami masyarakat Salah satunya adalah melonggarkan cicilan kredit motor dan mobil Simak informasinya Pemerintah menurunkan kebijakan memberi kelonggaran bagi para tukang ojek, sopir taksi, nelayan Maupun para pengusaha mikro kecil menengah Yang mempunyai kewajiban pembayaran kredit Usai rapat terbatas di Istana Negara Presiden mengumumkan pemberian kelonggaran itu Untuk pembayaran bunga dan cicilan selama satu tahun Kebijakan pemerintah dijalankan melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Yakni memberikan kelonggaran relaksasi kredit Untuk nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah Itu juga berlaku bagi kredit perbankan maupun industri keuangan non-bank Asalkan digunakan untuk usaha Akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai satu tahun Oleh karena itu kepada tukang ojek Kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor Dan kredit mobil nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir Pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank Dilarang mengejar-ngejar angsuran Apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector Itu dilarang Dampak wabah virus corona membuat sejumlah usaha kecil Termasuk tukang ojek, tukang parkir, nelayan, dan UMKM Ikut terpuruk Kebijakan social distancing atau pembatasan interaksi sosial Yang diumumkan pemerintah Justru membuat pendapatan mereka ambruk Keresahan mulai terjadi Pembatasan interaksi sosial membuat semua orang tinggal di rumah Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus yang belum ada obatnya itu Tapi dampak dari situasi itu adalah terpukulnya perekonomian masyarakat Terutama kalangan bawah Kami sebagai driver suger taksi khususnya Di samping itu ada ojol dan lain-lain yang berkaitan dengan guru Yang tidak menentu kapasitasnya Tidak ada penghasilan per bulan Kita dikeringan perjajakan keringanan berupa Kalau kita memiliki angsuran kreditan di perbankan Atau kita mempunyai anggunan di kooperasi Ditanggungkan, intinya ditanggungkan Keringanannya selama satu tahun Alhamdulillah itu yang membuat kami agak sedikit Pemerintahan Jokowi Dodo juga menambah bantuan sosial Dalam kartu sembako selama 6 bulan Kepada 200 ribu keluarga penerima manfaat atau KPM Kemudian diluncurkan juga kartu prakerja Sebagai implementasi janji Jokowi saat berkampanye Menjelang pemilu 2019 lalu Terima kasih telah menonton! Tanda-tanda mewarotnya pertumbuhan ekonomi di Kaltim mulai terasa Terutama sektor jasa, angkutan dan juga restoran Akibat kebijakan pembatasan interaksi sosial oleh pemerintah Namun warga menyadari lengkap sosial distancing yang ditempuh untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas Simak informasinya Selama 8 hari sejak pemberlakuan sosial distancing oleh Pemprov Kaltim memberi dampak signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat Sopir-sopir taksi mengeluhkan sulitnya dapat penumpang karena takut keluar rumah Sedangkan pengusaha restoran mengakui omsetnya melorot sampai 40% Salah seorang sopir taksi Pemkopau Idham Kelvin mengakui tingkat penurunan pendapatan yang drastis dialami dirinya Sebagai sopir yang melayani penumpang dari Samarinda ke Balikpapan Begitu juga dialami rekan-rekannya sehingga harapannya adalah wabah virus corona cepat diatasi dan situasi normal kembali Diakuinya saat ini tempatnya bekerja menurunkan kebijakan dengan mengurangi storan Namun karena jumlah penumpang yang sedikit sekali Dia dan teman-temannya masih merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kami merasakan sangat luar biasa sekali dampaknya daripada pengaruh virus covid-19 atau corona ini Karena dari penghasilan yang biasanya kami rata-rata ya minimal 100 atau 150 Terus sekarang gak mampu Jangankan untuk berbicara lebih storan aja kadang-kadang kami sudah enggak Ada pun kebijakan-kebijakan dari BEMKOPO sendiri Itu ada keringanan yang tadinya storan 150 menjadi 100 Yang tadinya 200 menjadi 150 Terus di perbulannya 1 juta menjadi 750 Tapi dengan kondisi yang sekarang ini betul-betul juga tidak ada poinnya lah Intinya ya sia-sia Sementara itu pengelola restoran di Samarinda Rahmat Aditya Warman mengakui Pengunjung di restorannya Anjlok Sejak pemerintah mengumumkan pembatasan gerakan interaksi sosial Sebagai pengusaha dia menyadari situasi itu Dan mendukung upaya pemerintah yang sedang bekerja keras Agar wabah virus corona tidak tersebar luas Dengan maraknya wabah virus ini Dari kami sendiri restoran itu mengalami penurunan Omset dengan berkurangnya jumlah tamu yang datang Perharinya itu Sehingga berdampak juga terhadap penjualan kami itu sendiri Dari pemerintah juga sudah Mewancanakan peraturan yang sangat-sangat bijaksana Dimana orang tidak boleh berkumpul Seperti apa itu Dari kami sendiri memaklumi itu Karena juga kami takut di lingkungan restoran ini Malah menjadi salah satu penyebab Luasnya, beredarnya virus covid-19 ini Jadi Ya kami Ada positif, ada negatifnya Tapi kami lebih Mencoba Mengambil sikat bahwa Kami mengikuti Kata pemerintah Seperti itu Jadi Mau penurunan Omset Ya kami akan tanggung Dari manajemen sendiri Kami akan coba Imbauan pemerintah agar tidak keluar rumah Sampai masa 14 hari Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona Membuat suasana jalan-jalan raya Di kota Samarinda Lenggang Jika dalam sepekan Sejak diumumkan 17 Maret Masih banyak warga berkeliaran Terutama nongkrong di kafe-kafe dan warung Namun sejak adanya polisi dan satpol PP Bergerak menyampaikan imbawan Suasana kerumunan sudah semakin berkurang Pemerintah Provinsi Kaltim Memberlakukan masa belajar di rumah Dan kerja dari rumah Sampai akhir Maret 2020 Namun ada kabar Masa pembatasan diri terhadap lingkungan itu Akan diperpanjang Tidak perlu takut secara berlebihan Dengan yang namanya virus corona Karena virus corona dari data yang saya terima 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini Pertama jangan lupa untuk mencuci tangan Dengan air yang mengalir Dan sabun Selain mencuci tangan dengan benar Ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda Dan rentan terkena virus Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus Maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita Melalui mata, hidung, dan mulut Jadi ingat Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin Karena virus corona dapat menyebar Melalui tetesan cairan yang keluar Saat batuk atau bersin Berikan masker pada yang sakit Agar tidak menular kepada yang lain Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah Bukan virus itu sendiri Tapi rasa cemas Rasa panik Rasa ketakutan Dan berita-berita hoax Serta rumor Kita sebenarnya harus yakin Dengan fakta Informasi Solidaritas bersama Dan gotong royong Informasi selanjutnya Hari Raya Nyepi Yang menjadi hari libur nasional Hari ini Rabu 25 Maret 2020 Tak membuat juru bicara pemerintah pusat Ahmad Yuryanto Libur Menyampaikan update perkembangan virus corona Simak informasinya Di Jakarta Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengumumkan Total pasien positif di seluruh Indonesia 790 kasus Di antaranya 31 pasien dinyatakan sembuh Dan 58 meninggal dunia Data hingga pukul 12 penambahan kasus positif cukup besar Yakni sebanyak 105 menjadi 790 kasus Begitu pula jumlah yang meninggal dunia Mengalami peningkatan 3 kasus menjadi 58 kasus Saudara-saudara pada hari ini saya akan menyampaikan Laporan tentang perkembangan kasus positif Yang kita catat Sejak tanggal kemarin jam 12 siang Sampai dengan hari ini jam 12 siang Ada penambahan kasus positif Konfirmasi positif Kasus ini adalah kasus yang kita dapatkan dari pemeriksaan PCR Bukan rapid test Sebanyak 105 kasus Sehingga kemarin yang jumlahnya 685 Ada koreksi dari 686 menjadi 685 Karena ternyata ada 1 pasien tercatat di 2 rumah sakit Dengan nama yang hampir mirip Sudah kita konfirmasi ke daerah Bahwa realnya adalah 685 Ditambah sekarang 105 Sehingga total kasus kita adalah 790 kasus Kemudian yang sembuh Yang sudah kita dapatkan laporannya dari rumah sakit Bertambah 1 orang Sehingga menjadi 31 orang Sementara angka kematian Setelah kita lakukan verifikasi ulang Ada data yang double Sudah kita perbaiki Sehingga datanya adalah 55 pada hari kemarin Dan hari ini ada penambahan 3 Sehingga jumlahnya menjadi 58 Oleh karena itu Total report kita Untuk saat ini Jumlah kasus positif adalah 790 Kemudian jumlah kasus yang sudah sembuh Dan dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit Lepas perawatan Ada 31 orang Dan kemudian kasus meninggal Ada 58 orang Sementara di Kalimantan Timur Dinas Kesehatan Kaltim Sudah membuat kesepakatan Dengan kalangan wartawan Jika hari ribur Atau tanggal merah Jika tak ada perkembangan Tentang jumlah kasus positif Maka mengikuti jadwal libur Seperti pada hari raya nyepi hari ini Meski tak ada jumpa pers rutin Di kantor Dinas Kesehatan Kaltim Hari ini Namun update perkembangan COVID-19 Di benua etam tetap disampaikan Namun bukan melalui Tatap muka dengan wartawan Seperti biasanya Hanya melalui siaran berita Dalam website Instansi itu Maupun website HUMAS dan protokol Sedda Prof Kaltim Di Kaltim tidak ada penambahan Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 Hingga Rabu sore ini Jumlah pasien positif COVID-19 Sebanyak 11 orang Namun penambahan terjadi Di kategori pasien dalam pengawasan Atau PDP Sebanyak 5 orang Sehingga total PDP di Kaltim Menjadi 64 pasien Dijelaskan oleh PLT Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak 5 orang tambahan Berstatus pasien Dalam pengawasan Tidak terkait Dengan klaster Bogor Maupun klaster KPU Kelima pasien PDP tersebut Berasal dari Berau 2 pasien Paser 2 pasien Dan kukar 1 pasien Terima kasih telah menonton! Situasi terburuk di Kaltim Harus diantisipasi Pemprov Kaltim Terutama soal kebutuhan bahan pokok Secara kuantitatif Dia memprediksi Pertumbuhan ekonomi Kaltim Sudah terkoreksi Sekitar 0,8% Namun bisa lebih buruk Jika dalam 14 hari ke depan Wabah virus COVID-19 Tidak terkendalikan Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofian Effendi Mengatakan Situasi wabah virus korona Telah membuat Banyak negara Di dunia Mengkoreksi Pertumbuhan ekonominya Bahkan Cina yang semula Dengan pertumbuhan 2 digit Sekarang harus pasrah Dengan pertumbuhan Sekitar 3-4% Begitu juga dengan Indonesia Yang semula memprediksi Pertumbuhan ekonomi Sekitar 5,2% Menurut Aji Sofian Penurunan pertumbuhan ekonomi Di Indonesia Diprediksi Pasti terjadi Dan pada gilirannya Memberi dampak Pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timor Dia memprediksi Saat ini Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tim Sudah terkoreksi 0,8% Dari semula 4,7% Jadi memang Hampir semua negara Sekarang ini kan sudah Berada pada Satu kondisi Perekonomian Yang Tidak begitu Mengendirakan Bahkan Cina sendiri pun Dalam situasi Di Overlikriditas Kemudian pertumbuhan ekonominya Juga sempat Di atas Dua digit Sekarang ini Diperkirakan Hanya berada Di interval 3% Paling tinggi 5% Itu Cina Yang kita ketahui Adalah sebagai Raksasa ekonomi Begitu juga Eropa Sekarang Dilanda oleh Covid Dan mereka Sebagian besar Akan mengkoreksi Pertumbuhan ekonominya Sampai pada hari ini Kita di Kalimantan Timur Terkoreksi 0,8% Pertumbuhan ekonomi Itu terkoreksi 0,8% Dari average Rata-rata kita Masih berada Di angka 4,7% Kalau kita berada Di 0,8% Koreksinya Maka masih ada Sekitar 4, sekian persen Masih berada Di 4% Tapi ini pun Jamka pendek Yang menurut saya Dalam beberapa Minggu ke depan Tetapi apabila Persoalan Covid-19 Ini tidak Selesai Di 3 bulan pertama Atau dia Pada akhirnya Juga sampai Kepada Satu semester Maka saya Dapat Mengatakan Itu akan Terkoreksi Bisa mencapai Angka 1,5% Dari 4% Berarti Tersisa Pertumbuhan Ekonomikal Tim Hanya berkisah Di antara 3% 4% Antara 3-4% Pilihan Indonesia Pilihan Indonesia Tidak melakukan Lockdown Diapresiasi Aji Sofian Sebagai solusi Terbaik Dalam perspektif Pertumbuhan Ekonomi Jika negara Mengambil Angkah lockdown Maka resikonya Cukup tinggi Bahkan Indonesia Terancam Chaos Di Indonesia Dengan 230 Juta Penduduk Itu Panik Buying Dan kemudian Suplai Daripada Barang-barang Dan jasa Juga Tersendat Tersendat Karena efek Daripada lockdown Bisa Mengakibatkan Chaos Artinya Pemicu Daripada Covid Ini Dengan Kita melakukan Lockdown Itu sama Bahayanya Aji Sofian FND Mengingatkan Pemprov Kaltim Dan juga Bulog Untuk Mengevaluasi Masalah Persediaan Kebutuhan Pangan Khususnya Kebutuhan Bahan Pokok Jika Situasi Terburuk Terjadi Situasi Terburuk Dari Wabah Virus Corona Adalah Penyebaran Yang Meluas Sehingga Pemerintah Menempuh Opsi Lockdown Nah Yang Kita Khawatirkan Sebenarnya Bukan Di persoalan Pertumbuhan Ekonomi Karena Pertumbuhan Ekonomi Itu Adalah Persoalan Yang Berhubungan Dengan Jangka Panjang Tetapi Yang Saya Khawatirkan Adalah Persoalan Kekinian Persoalan Hari Ini Persoalan Bagaimana Sandang Pangan Kita Terpenuhi Dan Untuk Itulah Saya Menyarankan Bapak-bapak Yang Berada Di Bulog Untuk Mencoba Melakukan Sebuah Evaluasi Kuantiti Terhadap Persediaan Pangan Khusususnya Kita Di Kalimantan Timur Kalau Maka Diakini Bahwa Semua Kebutuhan Pangan Yang Berhubungan Dengan Logistik Bulog Itu Dapat Terpenuhi Dengan Baik Beras Gula Minyak Makan Dan Itu Harus Dapat Terpenuhi Dengan Baik Dan Begitu Juga Kita Sangat Berharap Sekali Tidak Ada Vanik Baik Dimana Dalam Jangka Waktu Sampai 14 Hari Kedepan Kalau Misalnya Toko-toko Masih Buka Kemudian Mal Informasi Tadi Menutup Jumpa Kita Dalam Program Kaltim Headline Hari Informasi Lainnya Dapat Anda Simak Di Channel Youtube Dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma Bersama Kerabat Kerja Yang Petugas Pamit Undur Diri Kaltim TV Siaran Kemajuan